Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News Kali ini kita akan membahas terkait gambar uji pertama dari teleskop luar angkasa E-Kulit yang telah diluncurkan Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk men-subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya Teleskop luar angkasa E-Kulit diluncurkan satu judi dalam misi untuk menjelaskan lebih banyak tentang materi gelap dan energi gelap yang sulit ditangkap Kini, teleskop tersebut telah mencapai orbit tujuannya Bidikan penuh bintang diambil selama komisioning teleskop luar angkasa Pase di mana instrumen kuatnya dikalibrasi dengan halus dan karenanya tidak mewakili potensi penuhnya Tetapi, badan antariksa Eropa terbesar mengatakan dan sudah menunjukkan bahwa itu akan mampu memenuhi misi besarnya Setelah lepas lanas dari Florida, satelit tersebut telah menampu jarak sekitar 1 vitamin atau 1,5 juta kilometer dari bumi ke orbit pengamatannya Dari sana, teleskop Euclid akan memetakkan peta alam semesta terbesar yang pernah ada menjangkut hingga 2 miliar galaksi di lebih dari sepertiga langit Dengan menangkap cahaya yang membutuhkan waktu 10 miliar tahun untuk mencapai sekitar bumi Pertanyaan tersebut juga akan menawarkan pemandangan baru tentang sejarah alam semesta yang berusia 13,8 miliar tahun Kamera cahaya tampak akan memungkinkannya mengukur bentuk galaksi Sementara spektrometer dan fotometer inframenat dekat yang dikembangkan dengan bantuan nazar akan memungkinkannya mengukur seberapa jauh jaraknya Para ilmuwan berharap untuk menggunakan informasi yang dikumpulkan untuk mengantasi apa yang sebelumnya disebut raka Yaitu rasa malu kosmik bahwa 95% alam semesta masih belum diketahui manusia Sekitar 70% dari perkiraan terbuat dari energi gelap Nama yang diberikan untuk kekuatan tak dikenal yang menyebabkan alam semesta mengambang dengan kecepatan yang dipercepat Dan 25%-nya diyakini sebagai materi gelap yang diduga mengikat alam semesta bersama-sama dan menyusun sekitar 80% masanya Terima kasih telah menonton!